Intro Sebelum nonton jangan lupa di like, subscribe dan tekan tombol loncengnya Hai guys, welcome back in the city channel Video ku kali ini aku mau mereview keraton Jogja yang ada di Yogyakarta So buat kalian yang penasaran, ada apa aja sih isi di dalam keraton Jogja Wajib banget nih, ikutin video aku sampai selesai Yang kalian lihat ini, ini kita sudah berada di dalam halaman keraton Jogja itu sendiri ya guys Untuk parkiran mobilnya di luar halaman, itu bisa kalian parkir mobil di pinggir-pinggir jalan Karena tidak ada parkiran khusus untuk mobil dan motor Stroller yang harus diperhatikan kalau kalian mau masuk sini, kalian tidak diperbolehkan memakai topi, payung, atau penutup kepala lainnya Untuk bayi juga tidak boleh pakai stroller Dan untuk laki-laki harus pakai baju kaos yang ada tangannya Tidak boleh pakai singlet doang ya Untuk harga tiket masuknya sendiri dikenakan sebesar 15.000 rupiah Untuk wisatawan domestik, untuk anak-anaknya sebesar 10.000 rupiah Dan untuk wisatawan asing sebesar 25.000 rupiah Nanti kalian akan mendapatkan tiket yang akan kalian harus gelangkan di tangan kalian Keraton Jogja ini berada tepat di pusat kota Yogyakarta Atau sekitar 50 meter di sebelah selatan Jalan Malioboro Lebih tepatnya berada di Jalan Kauman, Panembahan, Kecamatan Keraton, Kota Yogyakarta Akhirnya kita sudah masuk nih guys ke dalam keraton Jogjanya Wah ternyata rame banget ya guys isi manusia di dalamnya Banyak bule-bule juga loh di dalam sini Banyak bule-bule juga loh di dalamnya Banyak bule-bule juga loh di dalamnya selamat menikmati nah sudah kalian saksikan kan guys yang barusan itu adalah pagelaran tarian dari Jawa pas banget ya pas kami lagi kesini lagi ada pagelarannya penarinya cantik-cantik banget bersih-bersih putih-putih tinggi-tinggi keren banget deh pokoknya sudah selesai nonton tariannya sekarang kita akan mengeksplore kembali isi lainnya yang ada di dalam sini ada apa aja lagi ya kira-kira jadi keraton Jogja ini luas banget loh guys bener-bener deh luasnya kebangetan kita aja gak sanggup untuk mengeksplore seluruh isi yang ada di dalam sini karena dia juga gabung sama warga-warga rumah penduduk yang keturunan dari keraton bukan keturunan keraton aja yang boleh tinggal disini jadi up di dalam dan up di luar juga keturunannya semua boleh tinggal disini disediakan perumahan secara gratis baik banget ya guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini juga ada patung Sri Sultan Hamengku Buwono IV wah pas banget nih guys pas kita lagi kesini lagi ada latihan menari tarian tradisional Jawa kemarin aku juga sempat nanya-nanya ke ibu-ibu yang lagi duduk menonton disini ternyata memang disini setiap hari minggu itu diadakan latihan menari tradisional Jawa ini guys dan ini semua gratis ya gak berbayar sama sekali buat kalian yang mau ikut latihan nari disini tapi yang pastinya ini hanya untuk warga lokal disini aja ya gak mungkin kan kalian tinggal di Jakarta ikut latihan nari disini dan ini juga gak dibatasin semua umur boleh banget ikut nari disini dari anak gadis sampai ibu-ibu nenek-nenek juga boleh ikut latihan nari disini tuh bisa kalian lihat ya pesertanya ini banyak banget dari semua kalangan dari semua usia tapi tetap ya guys kalau kalian mau ikut latihan menari disini kalian juga harus sudah punya basic dasar bisa menari jadi gak bisa sembarangan juga langsung bisa masuk sini ada tesnya juga kalau kalian sudah ada dasar basic bisa menari jawa pasti kalian akan diterima latihan disini itu sih menurut pengakuan ibu-ibu yang aku aja ngobrol ya udah puas menonton latihan menari jawa sekarang kita mengeksplore ke tempat lainnya ada apa lagi ya kira-kira di dalam keraton Jogja ini dan ini ternyata ada satu ruangan semacam seperti museum gitu yaduh yuk kita lihat aja isi di dalamnya selamat menikmati 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 Mau pakai bingkainya atau hanya lukisannya aja bisa banget tuh lihat aja banyak banget bule-bule yang membeli lukisan yang ada di sini Di sini juga kalian bisa membeli beraneka ragam jenis wayang kulit loh guys tuh keren-keren banget ya bentuknya warnanya banyak banget beraneka ragam Selain membeli kalian juga bisa melihat cara pembuatan wayang kulit itu sendiri tuh bule-bule di sini pada tertarik banget loh guys untuk melihat cara pembuatan wayang kulitnya Sebenernya masih banyak banget loh guys kerajinan-kerajinan tangan lain yang ada di pemukiman penduduk di keraton Jogja ini Karena pemukimannya juga ini luas banget banget cuman karena kita udah cape banget udah nggak sanggup lagi untuk menelusuri semua yang ada di sini Jadinya kita hanya sampai di sini aja nih guys Oh iya kalian pas mau masuk pintu masuk keraton Jogja nanti akan ada fotografer yang candid kamera Nah hasil fotonya bisa kalian beli pas pulang keluar dari keraton Jogja ini dia hasil-hasil fotonya Buat kalian yang mau nonton review tempat wisata lainnya yang ada di seluruh Indonesia kalian bisa tonton di playlist review tempat wisata di channel YouTube aku ini Oke kalau gitu sekian video aku kali ini thanks for watching ya Jangan lupa di like, komen, share kembali sosial yang kalian punya dan subscribe Atifkan tombol loncengnya juga ya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video saya selanjutnya Bye bye